Intro Halo Earth, welcome back with me and di Kenjo Kalian udah kenal Kenjo kan pastinya kan Kalau belum kenal kalian boleh scroll ke bawah Kalian cek perkembangan Kenjo ketika awal mula build Sampai dengan sekarang seperti apa Itu lengkap semua ada di Youtube kita Dan tentunya guys gue hari ini pengen kasih tau kalian Apa perkembangan Kenjo selanjutnya nih Untuk sekarang yang udah jadi nih Jadi gini perkembangannya guys Karena balik lagi nih PPKM Jangan lupa guys masker ya Kalau bisa nih gue sampe dibeliin nyokap gue nih Ini kalung yang tadinya gue pake kalung kecil Sampai akhirnya kalung gue sekarang tuh ini nih Gue ingetin lagi Jadi tolong be safe guys Karena yang harus kita lakukan sekarang menurut gue adalah 3B Bertahan, berusaha, dan berdoa Nah itu yang kata-kata mutiara yang gue dapet selama pandemi ini Dan tentunya untuk melengkapi tontonan kalian Gue sampe akhirnya ngebikin dan ngebocorin semua topik-topik alias konten yang gue punya selama ini Oke jadi ini Kenjo beberapa lama ini menghilang dari Instagram gue, dari TikTok gue, dari Youtube mungkin udah lost ya Sampai akhirnya hari ini gue present Gue langsung kasih tau ke kalian Kenjo tuh mobil dengan basic mesin Ya gue ulangin lagi deh Ini E36 guys Jadi E36 yang setelah di convert menjadi siluman M3 Yang tadinya body kitnya ini full M3 Sampai akhirnya gue ganti dengan produk lokal kebanggaan kita yaitu Saber Ditambah lagi engine juga udah gue swap Alias swap, engine swap guys S52 M3 engine Sampai akhirnya ini udah bisa dibilang Kalau horsepower sekitar 280 daily Dimana sebenernya bisa sampai 330 horsepower NA guys Jadi gak selalu mobil turbo yang itu kencang Tapi kalau kita nuning NA dengan baik dan mobil itu sehat Tentunya pasti kencang gitu ya guys ya Jadi bocoran yang sebelum-sebelumnya sudah terjadi di vlog sebelumnya Gue ulangin lagi Dan sekarang untuk menjelaskan spek kaki-kaki yang kalian bisa lihat langsung nih Ini adalah BBS Ring 16 Tipe RS 008 Periode korek karena tahun diluncurkan model ini Ketika si E36 itu lahir Jadi ini udah periode korek banget guys Sampai akhirnya juga kita custom dopnya Jadi gue mau bikin sesuatu yang beda dari BBS RS Lain-lainnya Yang dimana orang lain itu menciptakan Apa nih Yang aero disk gitu ya guys ya Sampai akhirnya gue membuat satu produk yang ibaratkan ini simple banget Jadi gue bikin tutup dop seperti ini Kesannya itu seperti memotong si palang BBS RS Sampai akhirnya ada list biru lagi untuk menyamakan colorway si Kenjo Jadi menurut kalian gimana tampilan dari jauhnya juga kalian boleh lihat Asik atau enggak ini Ring 16 Kenapa gue pake Ring 16 Karena gue masih ugal-ugalan Alias gue nyetirnya jorok banget Gue pengen mobil gue semua disini tuh Bisa melaju dengan kencang Bisa dipake daily Bisa parkir dimana aja Bisa naik turun jalan Alias basement apa segala macem Gue pengen lewatin semua Sampai akhirnya gue set up paling bener Segini guys Yang menurut gue nyaman banget Dan gue bisa pake daily Jadi ini mobil bukan mobil boneka yang gue biasa ciptakan Tapi ini bener-bener fungsional build banget Dan tentunya kalo gue pengen ngulas lagi nih guys Ini body kit depan tuh seperti apa Body kit saber tuh seperti apa ini Jadi kalian bisa langsung liat Ini body kit saber E36 Kalian bisa langsung dapatkan juga via Tokopedia Dan instagramnya At earth.saber Jadi cukup murah guys Harga 6.500.000 Epoxy Dan tentunya lagi ada promo Untuk 10 pembeli pertama Itu free Lips depannya guys Jadi ini bagian yang terpisah nih Jadi ini body kitnya Bumpernya Dan ini lipsnya Jadi ini bisa lepas pasang Dan tentunya gak mungkin di vlog ini Gue lepas si lipsnya Karena sudah tertempel dengan Sangat manis dan sangat rapet Jadi begini tampilannya Dan tentunya kalo bicara soal side skirt Ini bentuknya seperti ini Nah kalo kalian beli paket saber Gak pake lips depan Itu semua BMW pasti akan gondrong di side skirt Coba kalian amatin Dari tuningan M3, Mtech Apapun itu ACS Kalian bisa liat Pasti gondrong samping Makanya kita perlu untuk menambahkan Si add-on depannya itu Dan tentunya Wilayah bumper belakang Ini yang agak sedikit beda Dengan E36 lainnya Yaitu dengan menggunakan kenalpot tengah Mungkin kemarin gue tuning Pake kenalpot earth Tapi sampe akhirnya Gue ngerasa Kayaknya untuk daily Suaranya tuh Bisa dibilang Keras guys Karena free flow Alias gak ada katalisnya Sampe akhirnya gue beli kenalpot tabung Yaitu merk sabering Dan tertempel manis banget Di bentuk E36 saber ini Padahal ya Muffler tipnya sama-sama aja Lubang bulat 2 gitu guys Sampe Ini udah tertuning lagi Udah enak banget buat lari-lari Dan gak lupa Untuk menambah Apa nih Fungsi downforce ya Jadi ini gue menambahkan Wing LTV guys Jadi anak-anak per BMW Pasti apal banget wing ini Jadi ini ada 3 step of wing Bagian atas Tengah Dan Bawah Jika kalian anak stance Gue yakin ini bagian tengahnya Pasti dilepas Jadi ini wingnya tuh bisa Lebih turun ke bawah gitu ya guys Jadi gak kayak kesannya tuh lebay gitu Tapi berhubung gue memaksimalkan fungsi Jadi gue tetep pake 3 stepnya Jadi seperti ini guys Tampilannya Menurut kalian cocok atau enggak Kenjo dengan gaya seperti ini sekarang Dan Di topik hari ini Yang gue mau expose Sebenernya adalah Wilayah depan Nah kalian bisa liat nih Dari arah sini aja deh Kamera dari sini deh Nah Jongkok sedikit Iya Dan kalian bisa liat Ini ada apa Di bawah sini Dan kenapa gue mempersiapkan Dongkra Karena gue mau kasih tau guys Jadi Selama ini Gue tuh Mengkonsep si Kenjo Gue barangkali One day gue bisa Mengikuti Drift class Kalau enggak Drift competition Dan Sampai akhirnya Gue membikin satu Apa nih Karya yang bisa dibilang Ini sebenernya sih Emang cuman besi Kalau orang yang gak paham-paham banget Mungkin ngeliatnya Oh itu cuman pajangan Bullhead doang gitu Tapi guys Kenapa gue sampai menyiapkan Dongkrak Jadi di balapan Drift Kalian tuh gak mungkin Yang ibarkan buang-buang waktu Untuk menuker-nuker Ban Persisi Tapi dengan adanya itu Tiang Si bullheadnya Dengan konstruksi seperti ini Adalah fungsi untuk Mendongkrak guys Jadi kalian gak perlu Dongkrak Satu per satu sisi Kalian tinggal masukin Dongkrak nih Ya kan Dan tinggal begini Dan otomatis guys Tuh Mobil kalian Terangkat Di wilayah tengah Dan tentunya Nah Kalian bisa liat tuh Jadi ngebongkarnya tuh Langsung gitu Dua orang mekanik Bisa langsung Bongkar Sebelah sini Berbarengan waktunya Jadi Ini adalah Functional build lagi Yang gue mau Edukasi ke kalian Dan memberitahu kalian Bahwa kalau kalian Sering kepo Yang namanya Apa nih Website-website Orang-orang drift luar Kalau gak Website-website Yang ibaratkan Balap banget Kalian pasti Pernah melihat Bentuk Seperti ini Ya Bullheadnya tuh Seperti ini Dan gunanya Untuk apa tuh Untuk mendongkrak Sebenernya guys Bukan cuman fashion Kayak kesannya tuh Nambah kayak taring Di ruangan grill Yang kosong Tapi Justru ini nih Menurut gue Yang satu Unique selling point Yang ibaratkan Mobil bisa ciptakan Untuk menambahkan fungsi Jadi begitu guys Ditambah Gue balik lagi Gue seneng Sesuatu yang sleeper Gak terlalu terekspos Jadi gue tambahin RAM Gitu Gue tutupin Jadi Gue gak mau Terkesan kayak Memamer-mamerkan Si bullheadnya ini guys Tapi gue tutupin Pakai RAM Biar mobil ini Keliatannya tuh Clean gitu Sampai akhirnya Kalau orang-orang Yang paham detil Kalau liat foto mobil ini Alias si Kenjo Liat Wih Ternyata dalemnya Ada sesuatunya tuh guys Keren banget gitu Nah itu yang gue cari disini Jadi Gue gak mau Yang disini tuh Kayak menciptakan produk Terlalu lebay Alias Gue mau tetep keliatannya Disini clean Alias rapi guys Jadi sampai akhirnya Gue menciptakan konstruksi Seperti ini Nah menurut kalian gimana Dan tentunya Ini ada proses pembuatannya Kalian bisa langsung Saksikan guys Saksikan guys Oke Jadi kalian sudah lihat Pembuatannya seperti apa Jadi Kita menggunakan pipa Kurang lebih Ukuran Satu mili guys Jadi satu inch Bukan satu mili Sorry Satu inch Kita lapis dua Dan disambungin ke Bull head Yang standar ya Sampai akhirnya Kita juga membuatkan Tatakan yang tadi terlihat Di footage kita itu Jadi ini bener-bener Jadi satu kesatuan Dengan rangkasi mobil Dengan chassisnya juga Jadi Ini aman banget guys Kalian mau Tuh Kalian mau Dongrak sampai tinggi banget juga Gak ada masalah Jadi emang Bener-bener ini Ya berfungsi gitu Gue simulasiin Tinggal lepas gitu kan Yang sebelah sana juga tuh Mekaniknya tuh Sampai akhirnya ya Begini Dan tentunya Cara menurunkannya pun juga Relatif mudah Tinggal turunin dong krak Tuh Nah Kan enak Jadi kita lepas Menurut kalian gimana Functional build gue Untuk si Kenjo Hari ini Seperti ini Dan tentunya doain gue Mudah-mudahan Kita disini juga terus Bisa menciptakan Konten-konten Yang sangat menarik Dan gue berharap juga One day gue bakal Bawa nih Si Kenjo Untuk drift Doain aja guys ya Ada kesempatannya Yang penting sekarang Kita bertahan dulu Gimana caranya Kita gak kena covid Sampai akhirnya negara ini pulih Dan Kedepannya kita bisa Seru-seruan lagi Dan tentunya guys Untuk Membikin kalian Biar gak bosen Sepertinya Gue akan tetap Terus menciptakan Konten by content Jadi kalian pengen Challenge kita Seperti di vlog sebelumnya Mungkin expander ya Kalian mau challenge Boleh Comment aja Mau challenge apa Ke mobil expander Dan tentunya gue juga akan Gini Berhubung ini mobil udah jadi guys Gue juga disini Perlu manasin mobil Tentunya kalian boleh challenge juga Kenjo Untuk ngapain Yang jelas Mengikuti Peraturan PPKM Tolong pahami Situasi kita juga disini Dan mudah-mudahan Tontonan challenge Nanti yang kita buat Kalian bisa suka Dan tentunya guys Subscribe Karena subscribe Itu gratis Tolong support kita disini Kita sama-sama Mengerti Kondisi Semua sulit disini Tapi gue tetap bertahan Untuk menyajikan Tontonan-tontonan Yang patut Buat kalian Betah di rumah Itu rencana gue Gitu ya guys ya Oke Mungkin gue ulangin lagi juga Kita ada 7 instagram guys Ada disini Dan tentunya kalian boleh cek Merchandise Earth Season 2 Karena mau keluar yang White Season Dan satu desain baru lagi Jadi pantengin terus aja Di Earth Industry Dan tentunya untuk Bulan ini Kita ada spesial promo Jadi Buy One Get One Beli Season 2 Dengan harga Rp150.000 Sampai Rp200.000 Kalian dapet Free Earth Season 1 Dengan model random Dan ukuran yang random Kalian bisa pilih gitu Jadi Kalian bisa langsung DM-DM aja Di instagram At earth.industry Jangan sampai salah Oke Mungkin topik gue tentang Si Kenjo hari ini Segini dulu Thank you for watching And be the best On Earth guys See ya Sub indo by broth3rmax